Hahaha, kadal gurun ini memang seneng banget kalau ada siapapun, apalagi punya kedudukan tinggi, ya pejabat lah. Lalu mereka nilai ada celah untuk diserang, khususnya dari sisi agama ya. Wah, ibarat dapet durian runtuh, brother. Ya, ingat kasus Ahok dulu. Di saat Pilgub DKI dan jagoan kadrun yaitu Anis Ngos-ngosan lawan Ahok waktu itu, mendadak ada celah sempit, yaitu video lawas Ahok, lalu kemudian kadrun dan tim seselawan goreng itu barang sampai kering bambang. Dan sebut saja, akal-akalan kadrun itu berhasil ke Ahok. Nah, gara-gara cara-cara itu, sampai sekarang kerjaan kadrun adalah nunggu sampai ada pejabat yang keserimpet. Hahaha, itu kalau ada yang keserimpet. Kalau semua lempeng, maka kadrun cari cara supaya ada figur lawan, ya lawan mereka terutama, yang keserimpet. Masih nggak ada pejabat juga, kalau perlu mereka fabrikasi. Seolah-olah, ya, seolah-olah keserimpet. Seolah-olah lawan kadrun ini melakukan sesuatu yang buruk. Nah, itulah kenapa mereka suka banget bikin berita palsu. Pernyataan bohong. Sampai dengan hoax. Yang, begitu diproses, mereka berlindung kepada penolong mereka. Yaitu, meterai 10 ribu. Hahaha, sebelum kita lanjut, Kita tarik dulu dengan lagunya Pak Dudung. Enak banget ya. Sambil ngopi. Tarik Pak Dudung! Bangun tidur pagi-pagi, nggak perlu pake mandi. Langsung saja kita bikin kopi. Di kantor ada masalah, atasan marah-marah. Tak perlu gelisah, ambil kopi saja. Yo, yo, yo. Apa kabar, Sobat Waras Indonesia? Sambil ngopi ya. Enak banget ya lagunya Pak Dudung tadi ya. Karena yang nonton konten-konten saya, biasanya memang waras sih ya. Karena kalau yang kena penyakit kadal gurun, biasanya baru lihat judul aja langsung gatel-gatel, rambut rontok, dan penyakit kondornya kumat. Iya, tapi seperti biasa, tetap kita kasih sapa juga ya saudara-saudara kita yang masih nyaman dan nggak sadar tersesat di jalan kadal. Halo Sobat Gurun semua. Gimana? Masih kesel sama jenderal pemberani yang memporak perandakan mimpi kalian buat ngegantiin ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi yang sebenarnya kalian juga nggak paham itu. Ada salam dari Pak Kasat, Jenderal Dudung Abdurrahman. Buat para kadrun semua. Terutama yang kemarin melaporkan beliau sebagai penista agama. Oke, banyak banget komentar via YouTube dan juga WhatsApp di Oposisi 69 FM di episode kemarin yang bahas soal Anis dan Jamban di Jakarta. Sebentar, sebentar, sebentar. Saya kok nyaman banget ya? Menyebut Anis dan Jamban di Jakarta itu perasaan saya nyaman, adem, nggak tahu kenapa. Ya, jadi semacam kalau dengar Anis kemudian sebelah sininya itu Jamban itu kayak paduan antara Romeo dan Juliet. Ya. Video Anis kemarin 20 jam tayang dan ditonton hampir 100 ribu kali. Dan lebih dari 2 ribu komentar di YouTube, Facebook, Instagram saya dan juga sosmednya 2045 TV. Dan tentu tidak semua bisa kita bacakan ya. Tapi terima kasih atensinya. Keren banget. Semoga semua bisa nonton sampai habis di tiap episodenya. Ya, minimal sampai tagline-nya lah. Ya, Oposisi 69 FM yaitu jilat bawahan, isep atasan. Seneng banget ya. Kalau diganti jadi isep, seneng banget. Ya, sampai dengan episode ke-50 nanti, tiap episode kami akan bagi satu t-shirt desainnya eksklusif dari Oposisi 69 FM. Ya. Caranya cukup mudah. Kami bakal pilih satu komentar yang cerdas, lugas, dan lucu atau yang biasa kita sebut sebagai komentar terbeletak ya. Jadi silahkan komen dan share tayangan ini. Ya, siapa tahu kaos keren bakal jadi milik Anda. Dan, ya. Awal bulan depan, kita coba lebih keren ya. T-shirt mungkin kita ubah jadi satu yang lebih keren, yang lebih bermakna ya. Kita akan coba sediakan satu buah handphone untuk Anda. Handphone yang keren ya. Tapi tunggu awal bulan depan ya. Tapi sebelum Anda deg-degan dan banyak nanya, Tarik Bambang, Pak Dudu. Nafas security kadang sampai pagi karena minum kopi berhasil tangkap pencuri. Di aduk-aduk, di kocok-kocok. Luar biasa ya. Sekarang saatnya kita baca atensi dan juga komentar dari para pendengar oposisi 6, 9, FM. Yang pertama, sudah banyak nih ya. Saya ambil yang dipilih oleh redaksi dan juga oleh saya. Yang pertama dari Randy Irwan. Video Masjum mantap mencakup banyak ruang lingkup di antaranya komedi politik Radio Masa Kini, Radio Bisa Ditonton dan pastinya komedi yang diberikan membuat para penonton lupa gimana caranya galau. Wah, ini luar biasa. Terima kasih ya. Ya, saya seneng kalau dijilat-jilat gini. Saya seneng banget. Makasih, Randy Irwan. Lalu yang kedua adalah dari Lorenz Umbu Bokamanu. Ah, parah lo, Joe. Kuota ketawa gue habis dalam sehari setiap nonton konten lo. Kuota ketawa? Emangnya beli ya? Iya, dulu mungkin beli ya. Sekarang gratis. Oh iya, untuk kelasnya langsung kirim ke rumah. Pede banget ya. Yang keempat dari iPhone 4S. Ini males banget ya ganti nama di YouTube ya. Katanya oposisi 69 FM tidak hanya bisa didengar tapi juga enak dipandang. Karena penyiarnya keren abis. Saya kalau udah dibilang keren ini antara ini hoax, Anda bisa dituntut dong kalau ini hoax. yaudah lah. Karena Anda bilang keren maka yuk kita ngopi. Yang berikutnya, yang kelima adalah dari eh, ada yang ketinggalan. Dari Anansurwa. Eh, sorry. Anan Suaria ya. Sorry, sorry. Anansuaria katanya Oh, tadi dari Anansuaria. Ya, 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 ya. Tadi sudah ya, udah saya sebut ya. Anansuaria. Para lojok ketawa tadi dari Anansuaria. Kalau ini dari dari iPhone 4S. Katanya oposisi 69 FM tidak hanya bisa didengar tapi juga enak dipandang. Ini udah tadi ya. Yang berikutnya adalah Oh, sorry. Yang tadi dari Lorenz. Komennya adalah Lorenz Umbu Bukamanu katanya maju Bang Parjo. Bang Parjo. Eh, kawan. Kenapa kau panggil aku Parjo? Dari mana? Bang Parjo. Eh, kawan dari NTT ya. Katanya senang sekali nonton acaranya Cokil Menggigit. Saya nggak ngerti ini. Udah Parjo, udah Cokil Menggigit. Yang terakhirnya Gaspol Mas Hidup NKRI. Ya, udah nggak kacau tapi Lorenz Okil ya. Anda dapat hormat kami dan kawan-kawan redaksi di oposisi 69 FM ya. Agak tenang kalau ngetik ya. Jangan deg-degan begini. Parjo. Kemudian dari Boyek Channel Musik. Wah. Beli nasi padang dibungkus kertas. Kako. Iya. Diikat dengan karet gelang. Kako. Iya. Nonton oposisi 69 FM bikin kita jadi cerdas. Kako. Dan membuat hati jadi seriang. Kako. Semangat terus untuk menyampaikan kebenaran Bung. Bravo oposisi. Ya, terima kasih ya. Dan karena Anda sudah melakukan yang namanya apa ini pantun. Luar biasa. Terima kasih. Dan Anda berat mendapat teaser karena Anda melakukan komentar yang ter beletak. Oke. Untuk komentar beletak. Kali ini silahkan hubungi admin di oposisi 69 FM di WA 0822 345 345 70 ada satu teaser oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Oh, ini dia. Oke. Ya. Baik. Hari yang cerah ini kita bakal bahas General Dudung Mimpi Buruk Kaung Kadun. Tarik Bambang. Di kocok-kocok Di aduk-aduk Ditiu-tiu Langsung disarutku Ya. Pak Dudung adalah sosok tentara yang menjadi mimpi buruk para radikalis. Kenapa jadi mimpi buruk? Ya, karena Kadun itu memang doyan mimpi. Mereka doyan mimpi itu berawal dari kesuksesan mereka menjadikan Anies gubernur dengan cara yang kita semua tahu dan masih ingat dengan jelas. Ini nih. Kalau kita ngomongin seperti ini ngomongin soal Ahok pasti Kadun ngecapnya kita ini sebagai orang yang gak move on. Setiap kita ngomongin soal Ahok pasti bilang wah gak move on loh. Ini sering terjadi ketika di sosial media saya ngomongin Pilgub yang paling kotor dalam sejarah Pilgub di DKI yaitu tahun 2017 saya langsung dituding gak move on gak bergerak ke depan oleh siapa? ya oleh Kadun dan kawan-kawannya. Kawannya Kadun siapa? Ya Kadun juga sih. Ngomongin Pilgub DKI tahun 2017 itu 4 tahun lalu dibilang gak move on. Anda tahu Alfian Tanjung kemana-mana ngomongin gerakan PKI yang terjadi tahun 1948 dan itu 74 tahun lalu tapi Kadun malah teriak-teriak bangga. jadi kalau yang bicara itu figur-figur pujaan Kadun gak ada itu salah. Kalau toh jelas-jelas salah itu bisa dicari ayatnya biar bener. Sementara kalau ada figur nasionalis yang memang karena nasionalismenya itu lalu bersuara jangankan salah. Bener aja masih diusahakan salah. Jadi contohnya misalnya ya Pak Pak Dudung ini Pak Jendral Dudung ini coba deh cek apa yang diributkan oleh Kadun-Kadun itu terhadap pernyataan Pak Kasat Jendral Dudung Abdul Rahman kita kuak satu-satu ya. Tapi sebelumnya kita minum kopi dulu bareng Pak Dudung berikut ini. Pak Jendral Dudung Pak Kasat Dudung menyampaikan bahwa Tuhan bukan orang Arab. ini enggak statement tunggal ini statement disampaikan dalam sebuah obrolan yang panjang. Mantan kombatan FPI marah. Jongos-jongos HTI ngamuk. Kadun-kadun magang emosi. Nalar dipakai. Ya jelas enggak lah. Loh mereka tuh dapat julukan kandal gurun itu ya karena enggak pakai nalar. Pakainya emosi. Itulah kenapa hal pertama yang mereka lakukan ketika membentuk ormas terlarang adalah membentuk askar. Membentuk seolah pasukan. Karena yaitu tadi males mikir maunya berantem tapi kali ini salah. Karena yang diajak berantem kepala staf angkatan darat. mereka ini memang mau ngamuk sendiri aja ya. Jenderal Dudung tuh bilang Tuhan bukan orang Arab. Mereka ngamuk. Padahal MHNun Najib atau Cak Nun budayawan Jogja yang juga seorang ulama. Dulu juga bilang begitu. Sama persis. Apa Cak Nun mereka laporkan polisi? Apakah Cak Nun mereka protes? Enggak lah. Ya karena itu tadi. Enggak mikir. Bahkan Menteri Agama juga tak mempersoalkan ucapan Jenderal Dudung soal doa bahasa Indonesia. Karena doa dalam bahasa kita sehari-hari sering kita ucapkan sadar atau tidak. Misalnya begini. Semoga hari ini kita semua ketiban rejeki ya. Atau kalau mau ekstrim gini. Rijik Sihab itu kalau doa dalam bahasa Indonesia isinya ngeri-neri. Kok mereka enggak tersinggung? Ya enggak lah. Imam Besar itu mahasuci. Masih ingat kan pidatonya Rijik tuh. Semoga keluarganya hancur. Semoga dipenjara. Itu kan bahasa Indonesia juga ya. Jadi atas dasar kebencian bahwa Pak Dudung ini tegas kepada siapa saja yang anti kebenekaan kepada siapa saja yang melawan kedaulatan kepada siapa saja yang memprovokasi melawan pemerintah padahal saluran-saluran demokrasi ini tidak ada satu pun yang ditutup. Maka Pak Dudung dimusuhi kelompok yang seneng banget gotong-gotong baliho ini. Aduh. Ya. Pak Dudung memporak perandakan baliho dan sepanduk di daerah markas EPI. Ini adalah pukulan telak peron pembela baliho itu. Mereka marah. Mereka merasa kelar sebagai ormas paling sanggar oleh satu orang jenderal. Momen Pak Dudung mengerahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho-baliho tanpa izin itulah yang membuat mereka memusuhi apa saja yang Pak Dudung lakukan. Ya gak heran sih gara-gara sweeping baliho EPI inilah memang kemudian nama Pak Jenderal Dudung moncer. Karena memang masyarakat luas sudah gemes dengan tingkah pola para radikalis dan intoleran yang bebas melakukan tekanan itu. Masyarakat perlu figur pelindung. Dan itu didapat pada sosok Jenderal Dudung Abdul Rahman yang memang bernyali singa beneran itu. Eh, apa kabar ya novel Mbak Mumin? Yang ketiga, perkataan Pak Dudung soal doa berbahasa Indonesia ini juga jadi pemicu kadrun-kadrun itu untuk mendowngrade jenderal yang karirnya cemerlang itu. Bayangkan, saking gak ada bahan buat nyerang, sampai ucapan Pak Dudung yang menyebut bahwa boleh saja berdoa pakai bahasa Indonesia. Eh, mereka marah. Orang-orang ini kenapa ya? Mencerna hal sederhana kayak gini aja susah. Apalagi mikirin negara. Kilawa, kilawa, kilawa. Yang gini aja dia gak bisa mikir. Kalau berdoa dengan kemampuan bahasa masing-masing dibilang menista agama, apa mereka tahu bagaimana kawan-kawan kita yang tunarungu, yang sulit bicara, yang memang tidak punya kemampuan bicara dengan kata-kata, apa mereka juga mau mereka garap sebagai penista agama? Agama jadi serem banget kalau melibatkan kadrun ya. Tarik, Bambang! Di depan para pemimpin redaksi, Jenderal Dudung kemarin bilang, eh, tapi saya gak tahu ya apa ada redaksi media glora.co itu? Saya gak tahu diundang apa enggak tuh? Biasanya media ini kan demen banget kalau ada berita soal menyerang kaum nasionalis. Nah, di depan para redaksi, Pak Dudung ini bilang begini, ini terkait laporan koalisi ulama Habaib dan pengacara anti penodaan agama yang melaporkan Pak Dudung ini ke puspomat atas pernyataannya, Tuhan kita bukan orang Arab. Nah, hal itu Dudung menyampaikan saat menjadi bintang tamu dalam sebuah podcast dan diunggah di salah satu kanal Youtube beberapa waktu lalu. Atas laporan itu, rencananya, ya rencananya nih, mungkin ya, pusat polisi militer Angkatan Darat akan panggil yang membuat laporan. Nah, reaksi Pak Dudung ini terhadap laporan itu menarik. Begini, nanti kalau yang melaporkan itu datang dan puspomat tolong foto satu-satu mukanya. Kebayang nggak? Ya, saya kebayang itu misalnya gini. Jadi ini, sederhananya gini, ada yang laporin Pak Dudung, laporannya nggak tahun tanggung ke Polisi Militer Angkatan Darat. Nah, Polisi Militer Angkatan Darat kan dibawanya Pak Dudung. Pak Dudung itu malah setiap Angkatan Darat. Lalu, Pak Dudung perintah ke Komandan POM Polisi Militer Angkatan Darat, kalau bahasa kita nih, begini nih, ntar lu foto ya, siapa yang lapor itu lu foto, mukanya yang detil, kalau perlu tiga dimensi. Lu foto, gue pengen lihat siapa. Persoalannya, Koalisi Ulama Habaib dan pengacara Anti Penodahan Agama yang salah satunya adalah penasihat hukumnya Edi Mulyadi, masih ingat, yaitu Damai Hari Lubis, berani gak datang ke Puspomat? Bang, damai! Ditunggu tuh, Bang! Iya, demikian siaran oposisi 69 FM. Stay tune terus di kanal 2045 TV. Besok kita ketemu lagi. Jilat bawahan, tekan atasan, beletak! Kita joget lagi, goyang lagi dengan lagunya Pak Dudung, Tarik Bambang! Bangun tidur pagi-pagi, gak perlu pakai mandi, langsung saja kita bikin kopi. Di kantor ada masalah, atasan marah-marah, tak perlu gelisah, ambil kopi saja. Ada yang sedang ribut, ada yang sedang bertikai, minum kopi, pasti langsung damai. Bapak Sekuriti! Terima kasih kerana menonton!